KPU telah secara resmi memajukan pendaftaran Capres dan Cawapres serta pemilihan Presiden 2024, namun hingga kini publik masih menanti siapa sosok bakal Cawapres mendamping ganjar. Untuk mengulasnya, kami sudah bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, dan analis politik yang juga Direktur Executive Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Khairul Umam. Assalamualaikum, Kang Ferry, Kang Ahmad. Assalamualaikum. Terima kasih sudah bergabung. Kita tahu ini banyak menjadi tebak-tebakan, perbincangan gitu. Bagaimana sebenarnya waktu pendaftaran sudah cukup dekat, tapi bakal pendamping seorang ganjar ini seperti apa? Kalau dari Kang Ferry dulu mungkin, ada hint atau mungkin insight terkait ini? Ya tentunya untuk baca pres pendamping Mas Ganjar ini, kita sedang godok ya. Saya yakin Bu Mega, Ketua Umum PDIP, para Ketua Umum yang lain, Pak Ari dari Perindo, terus Pak Hosoh dan juga Pak Magiono dari P3 juga sedang melakukan upaya-upaya proses pengodokan. termasuk dari juga para Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum TPN yang ada. Jadi ini dalam proses terus melakukan satu pengodokan supaya apa? Supaya nanti yang memang nanti akan dicalonkan sebagai pendamping Mas Ganjar itu memang betul-betul orang yang parikurna. Pertama dari sisi mendukrah elektabilitas yang ada, kan juga harus punya insentif elektoral yang ada. Jadi apa insentif elektoral yang memang menjadi bagian penting untuk saling melengkapi, apa yang memang sudah menjadi bagian dari insentif elektoral yang ada di Mas Ganjar sendiri. Yang kedua tentunya dari sisi lain, seperti misalnya menjadi pendamping itu kan juga harus saling melengkapi. Sehingga dari konteks selain elektabilitas tadi, tentunya dari sisi kapabilitas, kapasitas, dan juga yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang memang bisa di cover oleh wakilnya. Jadi ini menjadi poin yang sangat strategis yang perlu betul-betul dicermati, walaupun tentunya dari sisi tahapan di bulan Oktober nanti akan melakukan proses pendaftaran. Tapi saya meyakini bahwa hasilnya nanti akan diinformasikan kepada publik secara lebih luas. Kalau tahu memang sudah ada yang memang menjadi bagian penting di dalam aktivitas proses yang ada dalam proses pemilihan baca wapres yang memang ada seperti itu. Baik Kang Ferry, tapi kalau nama-nama sendiri kita tahu banyak yang beredar ya, yang terkait nama pendamping Pak Mahfud, Pak Sandi, Erick Thohir, bahkan Andika Perkasa. Apakah nama-nama ini juga jadi pertimbangan seperti itu? Iya, karena ini kan sudah juga diinformasikan secara luas kepada publik, oleh Mbak Puan, oleh Mas Asso sendiri, bahwa nama-nama tersebut menjadi nama-nama yang memang cukup kredibel untuk menjadi pendamping Mas Ganjar seperti itu. Tapi kan secara komprehensif, secara menyeluruh harus juga dilihat lebih luas lagi. Misalnya dalam konteks apa, tadi selain soal elektabilitas, bagaimana konteks membantu insentif elektoral yang memang ada. Ini menjadi poin yang sangat strategis, Mas, terkait dengan soal itu. Baik, saya kebangun-bangbang bahwa insentif elektoral tadi ya, yang paling tidak punya poin akhirnya yang tadi bisa menambah elektabilitas orang ganjar. Ada Pak Mahfud, ada Pak Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan Andika Perkasa. Kalau kita mungkin bedah satu-satu singkat, Bang, Umam. Apa kelebihan masing-masing kalau Anda lihat dari empat nama ini? Kelebihannya pasti sangat banyak, karena namanya juga banyak. Tetapi salah satu yang selama ini cukup menonjol dan menurut informasi spekulatif, keyword yang kemudian menjadi pendamping Pak Ganjar konon, mereprestasikan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah upaya untuk memitigasi, supaya kemudian tidak terjadi konsolidasi kekuatan basis pemilih NU, terutama di mesin politiknya Muhammad Iskandar, ketua PKAB. Maka salah satu yang kemudian perlu dihitung adalah Pak Mahfud MD. Kalau Pak Mahfud tentu memiliki banyak kelebihan. Beliau memang barangkali tidak mereprestasikan struktur PBNU dalam konteks tanfizyah. Tetapi sebagai bagian dari kultural, dalam konteks jamaah, tentu mereka, beliau cukup-cukup representatif. Dan Pak Mahfud sendiri termasukkan adalah figur yang sangat telaten. Membangun silaturahmi, komunikasi dengan simbol-simbol Kiai Sepo, dengan basis jaringan pesantren, sehingga kemudian beliau yang juga dikenal sebagai bagian dari jaringan kusturian, tentu memiliki akar yang cukup memadai untuk mengakumulasi kekuatan politik santri dan juga naziin, terutama juga dari jaringan HMI, baik di wilayah Jawa maupun di luar Jawa. Selain itu, Pak Mahfud juga memiliki pengalaman yang cukup paripurna. Dalam konteks trias politika, tiga cabang pemerintahan sudah pernah beliau jajagi. Mulai dari legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Dan tentu itu akan memberikan penguatan yang cukup memadai kepada dalam konteks ini adalah Pak Ganjar Planowo sebagai capres dari PDIP dan partai-partai yang lain sebagai sebuah upaya untuk mengakumulasi kepercayaan publik, karena bagaimanapun juga ada segmen masyarakat kelas menengah terdiri kita yang harus diyakinkan seberapa siap, seberapa kredibel basis background dan juga track record atau portfolio dari pasangan capres-capres tersebut. Ada pun yang lain, seperti Pak Sandi, tentu memiliki track record yang sangat positif, kemudian beberapa nama yang lain yang cukup potensial. Nah, yang menjadi pertanyaan, di level efek kejut seperti apa? Apakah efek kejut itu merepresentasikan nama-nama di luar nama-nama tadi, termasuk Pak Andika, ataukah kemudian betul-betul yang menjadi perbincangan publik hanya efek kejut didasarkan pada konteks timeline, waktu, kapan akan diumumkan tepatnya ke depan. Baik, tapi kalau kita lihat tadi, Bang Umam Anda mengupas bagaimana sosok Mahfud yang tadi sangat detail, berarti formulanya tidak banyak berubah ya ketika kita bicara nasionalis, religius, itu memang formula yang masih cukup ampuh, gitu Bang Umam? Ya, sejauh ini memang ada semacam kepercayaan cukup kuat di tubuh PDIP, bahwa ketika kemudian kekuatan mesin politik nasionalis dijalankan, maka mereka sangat butuh yang namanya backup kekuatan Islam moderat. Hal itu terpresentasikan sejak pemilu 1955-1971, waktu itu PNI di backup oleh Masyumi, di PNI di backup oleh Partai Nandatul Ulama, yang kemudian terbukti menghasilkan mesin politik yang cukup efektif. Nah, tentu ini menjadi sebuah pertimbangan, tetapi pertimbangan itu menjadi cukup semakin tebal, ketika kemarin ada satu koalisi yang meletakkan nama yang menjadi representasi mesin politik Nandatul Ulama sebagai posisi cawapres. Tentu ini bukan menjadi variabel tunggal ya. Tadi disampaikan oleh Mas Ferry, variabelnya cukup beragam, tetapi kalau misalnya kita cermati dari basis teoretik dalam konteks di Indonesia, mulai dari faktor elektabilitas, faktor jaringan partai, faktor jaringan non-partai, faktor ideologis, faktor terkait dengan logistik, dan yang terpenting juga tidak memiliki aspek kerentanan yang signifikan. Sehingga betul-betul firm, betul-betul solid, ketika maju menjadi kontestan, beliau-beliau sudah siap untuk tempur dalam konteks kemenangan di Pilbara Sundara. Jadi aspeknya agak kompleks, tapi tadi harusnya tidak memiliki faktor kerentanan ini menarik. Nah, kalau bicara sosok religius, Mahfud MD ya juga dari nama-nama yang kita sebut tadi memang cukup menonjol. Tapi di luar itu ada juga nama TGB, Kang Ferry. Ini menarik juga, hampir mirip ya tipikalnya. Kalau Kang Ferry, ada insight mungkin atau pendapat terkait mungkin sosok dari Partai Perindo itu sendiri, Pak TGB? Ya, kalau betul tadi yang disampaikan oleh Mas Hyromon tadi, bahwa ini memang harus komprehensif pihaknya. Menyeluruh kalau bantah saya kan seperti itu. Jadi tidak melihat pada satu sisi saja. Oke dari sisi elektabilitas, karena dia punya isentif elektoral yang cukup bagus, tapi dari sisi lain juga kan penting, seperti kapasitas, kapabilitas yang bersangkutan, terus bagaimana integritasnya yang penting, karena jangan sampai nanti ketika ditawarkan kepada publik, nanti akan resisten gitu kan. Bahkan banyak bulian-bulian yang ada. Ini juga harus menjadi hal yang sangat penting untuk kita cermati. Nah termasuk juga aspek-aspek yang memang terkait dengan Partai. Kami dari Partai Perindo juga sejak awal, kan kita juga sudah mengusung. Kita ada kader kita yang cukup mumpuni, yaitu adalah Tuan Guru Bajang. Saya pikir satu aspek yang sangat penting itu adalah soal nasionalis religius. Ini penting sekali. Termasuk Jawa, luar Jawa ini juga penting. Dan itu menjadi bagian yang kita upayakan. Tapi kan semuanya berpulang kepada hasil komunikasi politik, dan juga hasil pencermatan yang memang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Ketua Umum PDIP dan juga nanti dengan para Ketua Umum yang ikut dalam kerjasama politik ini sendiri. Jadi ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Walaupun nanti bisa jadi, ini ada yang kejut lah. Karena ini kan masih cair. Sebelum proses pendaftaran ke KPU, itu masih cair. Jadi pasti akan ada semacam kejutan-kejutan atau hal-hal yang memang juga bisa muncul di dalam aktivitas proses pendaftaran Capresba dan Cawapres yang ada seperti itu. Bahwa kemudian nama-nama yang memang sudah ada ini sudah dilansir, sudah dikomunikasikan kepada publik, ya ini bisa jadi menjadi nama-nama yang potensial seperti itu. Tapi bisa juga, bisa jadi ada juga nama-nama yang lain yang memang hasil dari pencermatan, hasil dari penilaian yang memang dilakukan oleh para Ketua Umum, terutama Ibu Mega misalnya, itu punya satu catatan penting yang memang harus diusung di dalam kesempatan itu. Jadi itu ya, apa, yang memang menjadi poin penting. Jadi bagi kami ya, nama TGP masih belum, belum, apa, belum sepenuhnya, tidak masuk dalam radar yang ada. mudah-mudahan saja bisa menjadi satu catatan yang memang bisa dipertimbangkan lebih lanjut seperti itu. Baik. Bang Umbam, kalau kita lihat nanti, ya mungkin ya endingnya, ada plot twist atau surprise gitu ya. Kira-kira akan jauh nggak sih dari nama-nama ini, atau mungkin memang akan berkutak di, ya, empat nama tadi, mungkin juga ada nama Pak TGB. Kalau dari pendapat Anda, Bang Umbam? Ya kalau Pak TGB, saya pikir tentu teman-teman dari Perindu akan mencoba untuk memperjuangkan beliau sebagai representasi dari kekuatan politik Perindu. Dan beliau juga memiliki background, kekuatan dari Nahdlatul Watan. Nahdlatul Watan sendiri adalah varian dari elemen Islamic Peace, Civil Society, yang juga merepresentasikan karakter moderasi dalam konteks keislaman. Tetapi, kalau misalnya kemudian nama-nama tadi, itu adalah nama yang relatif cukup banyak beredar. Saya sendiri, kalau misalnya kemudian ditanya tentang efek kejut, akan lebih terkejut ketika beberapa hari belakangan ini muncul sejumlah informasi spekulatif, di mana PDIP konon kabarnya membuka ruang komunikasi dengan Pak Prabowo Subianto. Kemarin disampaikan oleh Gus Jazil dari PKB, menyatakan bahwa ada kemungkinan terjadi dua poros, di mana terjadi peleburan kekuatan koalisi pro keberlanjutan yang direpresentasikan oleh Pak Kejaranowo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, hal itu dikonfirmasi ternyata oleh Pak Sekjen PDIP, Pak Hasto, kemudian Pak Puan sendiri menyampaikan akan ditentukan dalam satu bulan ke depan. Artinya begini, kalau misalnya memang betul, efek kejut yang disampaikan oleh Mas Jarod, Saiful Hidayat, kemudian disampaikan juga oleh Pak Hasto, maka kalau misalnya kemudian proses negosiasi di tahap akhir sebelum pendaftaran di KPU, jika kemudian PDIP bisa dan mampu untuk meyakinkan Gerindra misalnya untuk meletakkan nama Pak Prabowo sebagai cawapres bagi Pak Ganjar. Tentu, ini tidak mudah, karena ini terkait dengan ego elit, tetapi kalau misalnya itu bisa terjadi, ini akan menciptakan sebuah mesin politik yang cukup signifikan dari basis data kami di survei Juni kemarin, jika kekuatan pro keberlanjutan bersatu tidak terpecah menjadi dua gerbong, dia bisa mengakumulasi basis kekuatan suara dari 60 sampai 70 persen. Nah tentu, bergantung pada tahap akhir, apakah negosiasi bisa menciptakan titik-titik kulminasi yang kemudian membuka ruang kerjasama atau tidak, kita cermati bersama. Bang Umam, Gang Ferry, luar biasa perbincangan singkat kita ya, kejut-kejut, kalau teman-teman di kantor bilangnya kejut-kejut manja. Terima kasih Kang Ferry, Bang Umam atas waktunya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.